Seperti biasa, cuy, iya gak sih? Kalau yang udah begini-begini nih, udah jadi begini, udah seset begini, terus udah ada beban-beban gimana gitu kan? Iya gak sih? Udah pastilah ini disiksa, iya gak? Jadi di video kali ini gue pengen nyiksa RC truck Mercedes-Benz 1850 atau kode bodi SK Dengan scale 1 banding 14 dari pabrikan Tamiya yang sudah gue modifikasi By the way, buat lo yang belum nonton video modifikasinya, cek di deskripsi di bawah video ini link videonya, disitu lengkap Dan gue pengen nyiksa RC truck gue ini di jalur truck ala-ala sitting jauh lawik gue yang masih belum rampung jalurnya Biasanya kan kalau sitting jauh lawik beneran kan ada tembok keramat ya kan? Kalau gue gak ada cuy Yang buatnya males, males orangnya, kaum-kaum rebahan cuy Jadinya ya sabar-sabarin aja lah dengan yang punya channel ini cuy Jadi disini gue pengen ngetes nanjak, terus gue coba tes satu batako dulu Kalau masih kuat, masih smooth, masih lancar, kita tes dua batako tapi yang keduanya itu setengah doang batokonya Terus gue ngetes rem juga, gue pengen kasih unjuk ke lu juga, bandnya masih slip atau enggak antara band dengan velgnya Kan gue udah ngikutin kata-kata lau nih, lu padahal kan kemarin komen ke gue, bang itu bandnya dilem aja sama velgnya Udah gue ikutin, kita liat nih, reaksi RC truck gue ini kayak gimana sih setelah bandnya udah rigit Terus gardannya di frennya udah gue matiin cuy Yaudah, lu cek aja deh langsung Oke, satu batako terlalu easy, easy but ini bagi RC truck tua bangga gue Kayaknya, tapi sebelum kita nambahin batako lagi, kita tambah bebannya Gue pengen ngasih unjuk ke lu, betapa low gearnya gigi ini, betapa crawlernya gigi ini, betapa kasarnya gigi ini Ini gigi satu yang dimana nih, khusus buat nanjak Ini gue tes mundur, gue biarin ngeluncur Saking beratnya, saking gedenya rasio gearnya, perbandingan rasionya, jadi dia bisa nahan beban Dan ini gue pengen ngasih unjuk bukti bahwa bandnya ini udah gak slip lagi antara band dengan velg Coba lu perhatiin, gue luncurin ini ya Ya, seperti yang lu lihat tadi kan, jadi dia ngangkut beban, terus trucknya mundur Antara band dengan velg udah gak ada slip-slipan, udah gak licin-licinan lagi Dia udah bener-bener lengket, velgnya ke bannya Kalau kemarin dalam posisi RC truck ini gue belum modifikasi Kalau dibiarin meluncur gitu, ya dia langsung geleser aja gitu turun ke bawah Dan ya alhasil truck gue yang ada jungkir balik kali Berkat ban yang udah lengket ke velg Dan itu semua berkat komentar-komentar lu pada saran-saran dari lu semua yang nonton di video gue sebelumnya Jadi good job bad cuy Ya kasih masukan lagi lah kalau ada yang kurang dari truck gue yang satu ini Dan by the way, kalau lu tanya gue jago gak sih nyetir RC ini? Ya enggak lah Gue, kan namanya gue juga baru terjun di dunia per-RC-RC truck-truckan Jadi wajarin aja kalau ada cacat-cacat gimana gitu gue nyetirnya Terus ini gue tambahin lagi batakonya jadi jauh lebih berat lagi Ini gue potong gak full satu kayak bawahnya jadi kayak berkurang seperempat atau hampir setengah lah ya Yang jelas ini jadi makin berat Daripada gue banyak cincay, banyak bacot Langsung aja kali ya kita move ke video pengetesannya dengan batako yang gue double-in ini cuy Tapi menurut lu kuat nanjak gak sih? Yaudah lah lu liat aja deh Dan bebannya sudah gue tambahkan pun dia tetap easy men Buat ngangkutnya tuh tetap gampang Ya jadi harus disiksa seperti apa lagi nih biar gak kuat menanjak cuy Tapi udahlah ya kalau buat proses penyiksaan nanjak-nanjakannya udah sampai disitu aja Disini gue pengen ngebuktiin modifikasi gue sudah lumayan bagus progresnya dari RC bawaan standaran Tamiya Jadi menurut gue udah bisa lah ini buat disiksa-siksa Sekarang gue pengen ngasih liat ke lu Gue pengen nyoba ngerem Gue biarin turunan sambil gue rem-rem gimana gitu kan Jadi kalau kemarin tuh gak bisa seperti ini karena antara ban dengan velaknya slip Coba lu perhatiin deh lu liat Ya dan sekarang Sekarang gue pengen ngebuktiin ke lu sekali lagi bahwa ban gue dengan velg dan gardan yang gue modifikasi itu rigid Dan ini gue pengen ngetes mundur sambil nanjak Gue tau ini gak bakal nanjak gak bakal naik karena slip Karena bebannya lebih berat di belakang tapi lu perhatiin deh Dan ini gue pengen ngebuktiin ke lu Sudah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton